Intro Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik dengan siapa dimana? Dengan rohani di bumi ayu Dengan bapak rohani di bumi ayu Baik kita bersolat terlebih dahulu Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon doanya Buya untuk saya Mudah-mudahan yang saya dengar dari Buya Selama ini dapat saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari Buya Kini Buya saya ingin bertanya Setiap malam Sabtu itu kan saya mendengar kajian Buya yang Judulnya itu Kajian untuk santri ya Buya Nasihat untuk santri Pertanyaannya itu kan Saya pernah mendengar Buya mengatakan bahwasannya Untuk mendapatkan keberkahan seorang guru Itu kan santri itu harus bersikmah Pertanyaannya itu Bagaimana seorang santri yang hanya bisa melihat seorang guru dari televisi atau radio Itu cara khidmahnya itu bagaimana Buya Terima kasih Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik subhanallah Buya Baik langsung dijawab ya Baik Sebetulnya kalau khidmah itu sendiri kan Simbol daripada ketawaduan Dan tawadu itu adalah di dalam hati Aslinya di dalam hati akan Tapi ada simbol ada tandanya Adalah khidmah Berkhidmah itu adalah mengabdi kepada guru Intinya adalah bagaimana sampai kepada terjat ketawaduan Nah kalau sudah mengabdi kepada guru gak mau gak ada tawadu Gak ada tawadu Ada sombong di dalam hatinya Terhalang dari ilmu yang baik Nah Kalaupun ada orang yang jauh dari guru Kemudian dia tidak sempat mengabdi Maka dengan niat sudah mendapatkannya Kemudian tingkatkan ketawaduan Ya tawadu itu adalah Ya merasa dirinya adalah Mendapatkan kebaikan melalui guru Selalu mendoakan Ya hormat Dan ya bercita-cita lah Kalau ada kesempatan saya akan mengabdi Kalau mungkin dengan jasad saya gak bisa Mungkin saya dengan riski saya Saya ingin kirim musolanya atau pesantrenya atau apanya Jadi harus ada keinginan di sana Berpikir Berpikir sambung Itu intinya Cuman biasanya kalau antara guru dengan murid Yang muridnya itu adalah Bukan seorang guru juga Itu sangat mudah menyambung pengabdian itu Akan tapi yang kadang ujiannya adalah Seorang guru alim Muridnya ada juga sama seorang alim Akhirnya sering terlainah dia Sombong dengan ilmunya sendiri Ini yang bahaya sekali dalam dunia pesantren ya Maka mengabdi itu adalah berangkat dari Dasar ketawa doa hati seorang murid Dengan banyak mendoakan guru Kemudian hormat kepada guru tersebut Kemudian bercita-citalah Untuk bisa mengabdi dengan lahir dan batinnya Jika secara jasad belum bisa Maka batin dengan doa Dan mengabdi secara doa Tidak harus duduk dengan seorang guru Kadang-kadang tidak diperlukan oleh guru Karena gurunya sudah banyak yang melayaninya Tapi kita bisa mengabdi dengan yang lainnya Maka dengan apa? Mungkin dia adalah seorang pengusaha besar Ayo curahkan kekayaan kita Untuk berjuang bersama guru Ini perjuangan seorang guru Sebab kalau diri ke atas Pengabdian kepada guru kita Adalah pengabdian kepada Bagi-Nabi Muhammad SAW Dan inilah sesungguhnya Dan mengabdi kepada guru Mengabdi kepada umat Karena guru kita adalah Mengabdi untuk umat Kalau kita memudah urusan guru kita Berarti kita memudah urusan Guru kita membimbing umat Kalau kita sudah membimbing umat Berarti kita telah membimbing Kita telah mengembirakan baginda Nabi Itu Ya ini seperti itu Jadi tidak harus Seorang murid langsung datang Itu jika mungkin Atau jika digandalkan oleh gurunya Mungkin gurunya memanggil Semua di nomor duakan Panggil Penuhi dulu permintaan guru Untuk kemasalahatan Jika ternyata tidak Paling tidak ya Ada sesuatu yang Yang sampai kepada guru Dari kebaikan kita Mungkin kita tidak bisa mengabdi Dengan jasad kita Mungkin kita mengirim orang lain Yang kita biayai Ya kan Tolong kamu kan punya keahlian Dalam bidang ekonomi Coba kamu bantu ekonomi pondok sana Yang biayai saya Kamu dua tahun di sana Nah itu kita biayai Bisa jadi Untuk membuat kader-kader Seperti apa Jadi intinya curahkan pikiran Curahkan hati Curahkan semuanya Hadapkan kepada Allah Melalui guru Guru kita Itu saja Kalau ternyata kita tidak punya kemampuan Dalam masalah harta Mungkin kita hanya punya tenaga Bu ya Yang tadi kata Bu ya Pun dikarenakan mungkin Ada kondisi yang tidak Menjadikan kita bisa bertemu Atau berkumpul bersama guru Terus bagaimana cara kita Mencurahkan tenaga itu Tenaga kita gunakan Untuk sesuatu yang disenangi guru Misalnya gurunya Sebagai seorang pengajar Maka berniatkan Anda Mengabdi Mengabdi dengan musola Yang ada di situ Diniatkan Tempat kita Mengamalkan ilmu dari guru Ilmu dari guru Kemudian ya Saya niatkan Karena saya tidak bisa Mengabdi kepada guru saya Karena saya jauh tempatnya Saya akan gunakan tenaga saya Untuk bersih-bersih Di madrosah dini Di samping rumah saya Diniatkan Ini adalah Niat untuk guru saya Begitu Jadi yang penting Menjaga ketawa Tuhan itu Karena gurunya Paling sesenang Dengan semuanya Terima kasih telah menonton